Foto pemakaian jet pribadi Kaisang Pangarap dan istrinya Erina Gudono berbuntut panjang. Karena foto tersebut, Kaisang disukan menerima kreatifikasi hingga dibidik oleh KPK. Kini Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH juga mengungkapkan bahwa putra bungsu Presiden Jokowi itu terancam dilengsirkan dari Ketua Umum PSI. Dilengsir dari tribunews.com, hal itu diungkapkan Petrus pada Senin 9 September 2024. Petrus mengatakan bahwa hal itu merupakan buntut Kaisang tidak melaporkan dugaan kreatifikasi jet pribadi yang diduga diterimanya dari seorang pengusaha asal Singapura. Padahal menurutnya, publik telah memberikan perhatian besar pada kasus tersebut. Oleh karena itu, Petrus menilai posikap dan perilaku Kaisang yang tidak tanggap terhadap suara publik itu akan memperburu posisi PSI. Kaisang juga dinilai merugikan kepentingan umum. Sebab sebagai Ketua Umum dan anak Presiden, Kaisang tidak memberikan contoh serta pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Petrus juga menyinggung soal langkah pragmatis Kaisang yang menjadi Ketua Umum seusai dua hari gabung dengan PSI. Ia menilai seluruh kadar PSI berharap PSI lolos parlementari threshold 4% seusai Kaisang bergabung. Namun langkah itu pun gagal total. Oleh karena itu, Petrus mengatakan bahwa pilihan terbaik adalah melengsarkan Kaisang dari Ketua Umum PSI melalui Kongres Luar Biasa atau KLB hadili lewat Mahkamah Partai dan kembalikan PSI sebagai partai politik anak muda yang lepas dari jebakan politik dinasti Jokowi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!